Pemirsa ribuan mahasiswa berkumpul di Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta lalu berjalan kaki menuju Jalan Gejayan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menunjukkan sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintah karena dianggap mengkebiri demokrasi. Aksi yang mengusung tema menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah dengan tanda pagar Gejayan memanggil ini didukung oleh ribuan mahasiswa di Yogyakarta. Mereka berkumpul di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Dalam aksinya, ribuan masa aksi mendesak DPR dan pemerintah menghentikan revisi undang-undang bermasalah seperti RUU KPK dan rancangan KUHP. Mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah karena dianggap lalai dalam setiap persoalan yang terjadi di tanah air. Mulai dari tragedi di Papua, revisi undang-undang bermasalah KPK, hingga kebakaran hutan dan lahan. Jalan Gejayan dipilih karena memiliki sejarah kelam aksi mahasiswa di Yogyakarta. Jalan ini menjadi tempat terjadinya tragedi Gejayan 8 Mei 1998 saat terjadi aksi menuntut reformasi. Seorang mahasiswa bernama Moses Gatot Kacat tewas di jalan ini. Nama Moses kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sekitar lokasi kejadian. Fabian Neri, Jawapos TV, Yogyakarta.